Halo semuanya, balik lagi di Ninja Heroes New Era teman-teman Selamat pagi semuanya Dan sekarang kita akan gas review karakter terbaru yang baru aja masuk ke Spender 20.000 Yaitu ada si Kawaki Karma cuy Kita akan review seperti apa skill deskripsi dan skill animasinya setelah dirilis sama si GM Hari Rabu tanggal 25 September ini cuy Dan by the way ini aku review di akunya si Mighty Warrior Server 4 guys ya Langsung saja untuk Spender teman-teman Spender 20.000 nya itu ya seperti yang kalian bisa lihat itu ada si Kawaki Karma Spender 10.000 nya ada si Aida guys ya Kemarin ada yang nyaranin Hamura ya guys ya Kalau gak salah Bang Riki deh kalau gak salah Dan di Spender 7.000 nya itu ada si Sagi Mizuki Yang kemarin aku udah mau nyaranin si Kaguya cuy Asem memang ya GM gak pernah ngasih kaguya di Spender cuy Parah banget ya Ya Spender di awalnya dulu pernah Tapi kalau Spender yang sekarang 7.000 itu belum pernah guys ya Dan Spender 5.000 nya itu kalau gak salah si Ao guys ya Oke untuk Spender nya ente banget sih Yang diincer mungkin ya kalau Aida nya Shanderingan Kalau gak ya karakter baru si Kawakinya Itu untuk informasi Spender nya yang mungkin kalian juga udah pada tau semua lah ya guys ya Dan btw juga untuk diskon gacha ini masih Eh ini udah berlaku ya guys ya Kemarin aku sempet lihat di komen ada yang komen Bang kok gacha special capture belum di diskon Masih sama 3.000 gitu Ya karena kalau kemarin waktu update Setelah maintenance emang udah ada diskonnya Tapi belum masuk ke sistem Baru masuk itu pas hari Rabu nya sekarang guys ya Jadi seperti itu Langsung saja kita coba lihat Ini back soundnya dikasih ditemani sama burung-burung pagi hari teman-teman ya Langsung saja pada intinya ini dia Kawaki Karma cuy Untuk desainnya sebenarnya aku gak bisa berkomentar banyak banget teman-teman ya Ya kalian bisa lihat sendiri bisa nilai sendiri Untuk desainnya kayak gini Tapi kalau buatku sendiri Ini udah keren guys Kayak apa ya Ekspresi marah tapi keren gitu loh guys ya Dengan potongan muletnya Wah masuk berarti Menurut kalian gimana nih Desain dari si Kawaki Karma nya ini Oh iya by the way Kawaki Karma Desain Desain karakter Skill Icon skill Animasi skill Itu yang bikin si Ryzel ya guys ya Kecuali deskripsi skill Itu yang ngasih GM nya langsung teman-teman Jadi seperti itu Kita coba lihat dulu Kawaki Karma Grade nya UR Quality nya 261 Ini tertinggi quality sekarang ya guys ya Dan CP atau combat power nya itu 1198 guys Kita masuk ke atribut Atribut nya ini juga Bagus banget Karena ini beberapa Bukan beberapa ya Bahkan Hampir semuanya Ini masuk di top atribut Terbaru guys ya Top bestat atribut terbaru teman-teman Kita coba lihat dulu Atribut dari yang attack nya Attack nya itu ada 298 Ini bukan yang terbaik Masih kalah sama Prime Haguromo Itu attack basic Atribut nya itu 299 Selisih 1 tok teman-teman ya Mantap jiwa Lanjut di bagian kanannya Itu ada defense Untuk defense nya Ini Kawaki 297 Ini sama banget Persis plek ketiplek Sama kayak Nagato Edo 297 Jadi si Kawaki sama si Nagato Itu barengan Masuk ke top Atribut defense Yang sekarang teman-teman Terbaru lah ngomongnya Lanjut kita turun Itu ada HP HP atribut nya Kawaki Karma Itu 3038 Ini tertinggi juga cuy Sebelumnya itu Dipegang sama Prime Haguromo 3010 Selisihnya itu Hampir 30 cuy Mantap jiwa sih ini sih ya Tertinggi HP sekarang Teman-teman ya Dan yang terakhir Itu ada Agility guys Agility nya Kawaki Karma Itu 300 Woy Gila gak tuh Yang sebelumnya itu Ada Prime Haguromo 299 Selisih 1 juga guys Nah overall Ada 3 stat Yang Tertinggi Terbaru sekarang Dipegang sama Kawaki Karma Ini keren banget sih Ya itu wajar ya guys ya Karena kan Kawaki Karma Salah satu ninja baru juga Jadi ya Is oke lah Cakra nya pun juga bagus AP ya guys ya Jadi ya Salah satu chakra Yang aku Sangat Apa ya Sukai lah ngomongnya Karena ya Dari skill-skill nya Bagus-bagus Menurutku Kayak gitu guys ya Dan itu dia Untuk atribut Design skill Eh design skill Design karakter Dan yang lain-lain Kita langsung aja masuk Ke skill nya teman-teman Ini skill nya juga Keren parah sih guys ya Dari icon skill nya Kalau animasinya Habis ini lah Kita coba lihat Dengan nama Sukuna Hikona Grade nya UR Cakra nya Fire Damage nya itu 250% guys Wow Ini Kalau kita Katakan Damage Skill UR Ini kecil teman-teman Ya seperti yang aku bilang Di video sebelumnya Biasanya skill ini tuh Ada efek-efek ya kan Nah seperti yang kita Review kemarin Seperti yang kita Preview kemarin ya Di video sebelum ini Skill efeknya ini Reducing the enemies Body And we get their attack Reducing Their 40% Attack power Untuk 2 turn guys ya Jadi selama 2 turn Attack lawan itu Direduce 40% Bisa dikatakan itu Di diskon 40% Itu gila banget Dan kemarin aku sempet Ngeh Ada yang komen juga Di video sebelumnya Efeknya ini sama Kayak efeknya Skill Si Hagoromo Prime teman-teman Setelah aku baca lagi Ternyata bener guys ya Prime Hagoromo Itu juga Sama-sama bisa Ngereduce 40% Tapi yang membedakan Skill Hagoromo Itu damage nya 360 Kalau gak salah 360 Plus Skill Hagoromo Itu bisa ngereduce Sebanyak 1 turn doang Nah kalau si Kawaki Karma ini Bisa ketrigger 2 turn guys Jadi kayak gitu ya guys ya Tapi cuman mungkin Emang damage nya aja Yang kecil Round off duration nya 1 Launch time weapon attack Procrate nya 21% Dari procrate nya juga Ini Tinggi 1% mungkin ya guys ya Dan ini skill Bisa ketrigger 2 kali Gitu guys Dan sekarang Saatnya kita showcase Skill dari si Kawaki Karma By the way kita akan coba build dulu Kawaki Karma nya Kita akan ubah jadi Kita akan naikin level nya lah Jadi Level sama ke village nya Kita coba kasih ninja-ninja tumbal dulu Temen temen Let's go ya Dapet star point 25 Dan XP level 200 1080 Eh 200 89 980 Let's go Kita combine Jadi level 47 Kayak di Ninja village nya guys ya Nah Sekarang kita masuk lagi Nah Sekarang sudah Jadi level 47 guys Kita masukin equip nya Kita akan coba Lawan Ini kali ya Yang single Boleh dah Oke let's go Kita akan coba lihat Efek Reduce 40% nya Itu guys ya Tapi sayangnya Demex nya cuman kecil guys Kita coba lihat Sekalian kita lihat animasinya Kalau aku lihat Di gambarnya GMC Lawan itu bisa jadi Mengecil guys ya Kita coba dulu Nah ini dia Beneran cuy Jadi kecil Obito nya guys ya Tapi sayangnya Ya Demex nya kecil cuy Demex nya kecil Nih kan bisa lihat Sebenarnya disini Ya Ya begitulah ya Sebenarnya Kalau dibilang kepakai Nggak kepakai Kayaknya Kurang ya guys ya Kalau di arena sih Emang lebih kepakainya itu Skill debuff Yang langsung Ngedirect Ngefek Ke turn nya lawan Contohnya Kayak stun Itu kan bisa Menghentikan turn nya lawan Silence Bisa bikin lawan Itu cuman mukul doang Dan centering gun Itu kan bisa ngebikin Miss Turn atau skill Dari lawan juga Itu yang lebih kepakai Daripada kita Kayak ngurangi defense Ngurangi attack Ngurangi sp Itu kayaknya Kurang begitu worth it lah Di arena Itu pandangan ku aja sih guys ya Mungkin ada yang mau Ngasih tambahan lain Monggo juga Ini masih terlalu tinggi teman teman Kita coba di hidden Rain village Kita lawan Obito lagi deh Boleh dah Kita coba lagi guys ya Aku mau lihat Efek ininya sebenarnya Reduce 40% nya gitu Kalau bisa Skill skill debuff Itu dikasih tanda lah Mungkin ada kayak Logo apa gitu ya kan Biar tau kita Kalau lawan itu Sedang ketempelan debuff gitu Wih Mati guys Ini mati Kalau mati Berarti Lawannya terlalu Ini mudah Oke sekarang Kita coba Di tempat lain deh Kalau di arena Ada lawan gak Masalahnya Karena ini tuh Servernya Server ini cuy Server tua ya guys Waduh susah coy Susah coy Di arena Meninggal ini Levelnya aja Udah keliatan gede-gede Dan sekarang Kita gas ke GNW aja guys Kita tes ke GNW Kita pakein Kawaki Karma Let's go Kita coba lihat Gameplay nya di GNW guys Oke awas Jangan di ini Let's go Kena debuff dulu IMR Boleh-boleh Dan ini dia Jadi Kecil Cui Jadi Kecil guys Ya Mengecil lawannya Mantap Boleh-boleh Berdua kali ya guys Karena ini Damagenya itu Cuman 250 Guys Ya Tergantung Lawan juga Kalau emang Statistiknya lawan itu Kecil ya Itu bakalan Sakit juga Damagenya 250 Tapi kalau Atributnya lawan Gede Levelnya juga Tinggi Belum lagi Kalau gearnya juga Udah kuat ya Itu susah juga Teman-teman ya Kayaknya Gak usah lama-lama deh Kalian juga udah Pada tau mungkin Jawabannya Apa gitu ya Jadi mungkin Terima kasih buat semuanya Yang udah nonton Coba Bantu di komen lah Apakah emang ini Skill miliknya Kawak Karma Bisa dibilang itu worth it Digunakan Di arena Atau enggak Karena kan kita Kalau ngomongnya Game Ninja Heroes Lebih bersaingnya itu Di PvP arena Coba di komen Terima kasih buat semuanya Kalau ada yang mau nambahin Mohon gue langsung komen aja Kurang lebihnya sorry See next video Mantap juga guys